Hingga akhir bulan Juni ini masih dalam kategori musim kemarau, hal ini tentunya berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Guna antisipasi hal tersebut, BPBD Tanja Barat pastikan akan tetap siaga karhutlah. Dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi, sejak bulan Juni hingga September mendatang, masih tetap musim kemarau. Sehingga antisipasi karhutlah terus dicanangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diketahui di Kabupaten Tanjung Barat terdapat beberapa kesempatan yang rentan terjadi karhutlah. Kepala BPBD Tanjung Barat, Zulfi Kri menyebut upaya antisipasi siaga karhutlah terus dilakukan. Dengan harapan jika terdapat karhutlah, lahan yang terbakar tidak meluas. Sebab tim Satgas Karhutlah yang terdiri dari BPBD, Manggal Agni, tim RPK Perusahaan, serta TNI dan Polisi dipastikan selalu standby jika terjadi karhutlah. Untuk terkait informasi yang sudah kita terima melalui Badan Meteorologi, Kematologi, Geofisika, BMKG Jambi, bahwa prediksi musim kemarau mungkin akan terjadi pada bulan Juni ini sampai di bulan September. Karena itu kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga ketika melakukan aktivitas pemancing, tidak merokok, sehingga tidak membuang untuk merokok ke Semarang. Berarti kalau kita BPBD stand-by? Kita stand-by, ya. Terus pertanyaan kita stand-by di POSCO BPBD, Kompat Detek di Jawa Barat. Dan setelah nanti kita menetapkan status siaga dorad, baru kita melakukan POSCO Aju atau POSCO Lapangan. Yang biasanya kita pusatkan di Betarah, khususnya di Embung, Muti Alu. Mungkin ke BMKG, ayo BMKG mungkin. Zulfikri berharap peran serta masyarakat dari tingkat desa maupun kecamatan sangat diharapkan. Salah satunya tetap menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.